Ya pasca kejadian penyandaraan siswi di sekolah dasar negeri Telogopatut 2 kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, kini pengemanan mulai diperketat. Pihak sekolah akan sekalau memantau muridnya keluar masuk sekolah. Tempat duduk korban penyandaraan Zaryani Putri Agustin di ruang kelas 4 ini masih kosong. Hanya ada tas milik korban yang masih tertinggal di meja belajar. Dalam proses belajar mengajar para guru memberi pengarahan pada siswa-siswinya. Agar berhati-hati jika bermain di halaman sekolah karena lokasi sekolah berada di pinggir jalan. Pasca kejadian tersebut pihak sekolah akan memperketat pengamanan dan memantau siswa-siswinya di saat istirahat dan pulang sekolah.